Intro Halo pemirsa, berjumpa bersama saya Margareta Angelina dalam Rumah Demokrasi edisi 23 Maret 2016. Perkembangan teknologi seyokiannya bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan manusia. Begitu juga dengan perkembangan teknologi aplikasi online transportasi. Namun bagaimana jika hal tersebut malah menimbulkan permasalahan baru yang harus segera diselesaikan? Sebelum kita memulai diskusi hari ini, mari kita saksikan cuplikan berita berikut. Terima kasih telah menonton! Ini tidak ada dari siapapun, ini kemauan kita sendiri, Pak. Saya dari keputusan pemerintah ini bagaimana? Apakah mereka berniat mengundari domba kita? Intinya kan begitu. Kita disini aspirasi semuanya, taksi, Pak, ini semua. Karena kondisi lagi begini. Gak ada yang di lain itu tuh gak ada, Pak. Cuma saya butuh pemerintah ketegasan. Ketegasan disini bukan orang miskin, tapi orang kaya semua disini. Intinya ketegasan pemerintah ini, Pak. Terima kasih telah menonton! Ya, itu dia sedikit cuplikan mengenai fenomena yang memang sedang sekarang ini sedang terjadi di Jakarta, Indonesia. Dan hari ini kita akan membahasnya bersama narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Muhammad Aras, selaku dosen komunikasi politik. Halo Pak Aras, apa kabar? Baik, Pak. Pak, hari ini kita tidak membicarakan mengenai pemerintahan secara khususnya, tidak juga membicarakan tentang DPR ataupun pemilihan gubernur, Pak. Namun hari ini kita akan membicarakan mengenai fenomena yang memang sekarang ini sedang terjadi di Indonesia, melibatkan masyarakat, dan juga tentunya pemerintahan Indonesia saat ini. Tentu Bapak tahu belakang ini ramai di media masa mengenai demo, aksi demo yang dilakukan oleh PPAD, Pak Guipan, pengendara angkutan darat di Jakarta untuk mendemo adanya aplikasi online, yang memang sekarang ini banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia khususnya Jakarta. Nah, kalau melihat hal ini, bagaimana tanggapan Bapak, Pak? Ya, memang ini pertama kali terjadi di Indonesia kayaknya ya, DKI. Ini kenapa baru terjadi? Ya karena memang aplikasi online, transportasi online ini juga baru. Sehingga masyarakat itu baru juga beraksi. Nah, aksi mereka memang dilatar belakangi oleh beberapa hal. Pertama adalah penghasilan. Penghasilan mereka karena dengan adanya transportasi online, otomatis mengurangi pendapatan mereka setiap harinya. Nah, hal ini memang memunculkan kecemburuan sosial. Memang di sisi lain teknologi itu membantu masyarakat, membantu kehidupan sosial. Tapi kalau teknologi tidak dimanfaatkan dengan baik, akan mempengaruhi, apa namanya, justru menjadi persoalan juga di kehidupan masyarakat. Seperti yang sekarang dialami oleh masyarakat. Iya, yang sekarang dialami. Nah, pertama kan sebenarnya sebelum transportasi online yang mobil itu, apa namanya itu? Grab car, apa istilahnya? Ada grab. Ada grab car, ada ojek. Kalau ojek yang motor ya. Ada, kalau gojek itu untuk ojek motor. Nah, ini kan, ya dua-duanya tetap berpengaruh melahirkan kecemburuan. Pertama juga, gojek itu kan melahirkan kontroversi juga di masyarakat. Ketika itu, para ojek-ojek yang tradisional, kemudian dikuasai di, sekarang sudah mayoritas gojek online itu. Nah, sekarang ada transportasi mobil, ya, atau bus itu, sekarang ada online. Sehingga ini melahirkan banyak ketimpangan yang terjadi, kecemburan sosial terutama. Nah, masyarakat di sisi lain, dalam hal ini, paguyuban transportasi darat, mereka merasa bahwa mereka terganggu. Terganggu pekerjaan mereka, profesi mereka, yang sudah sekian tahun mereka lakoni, tiba-tiba ada pesaing bisnis, gitu. Ada pesaing mereka. Nah, pesaing ini datang, mungkin belum ada aturannya. Jadi, datang begitu saja, hadir begitu saja, tanpa ada aturan yang jelas. Sehingga, demo kemarin, itu mungkin masyarakat, dalam hal ini, paguyuban transportasi darat, mereka bersatu mempertanyakan legalitas dari adanya transportasi online ini. Nah, sehingga mereka menggelar demonstrasi. Tapi, dalam demonstrasi ini, sebenarnya, masyarakat melakukan demonstrasi, karena sebagai bentuk aspirasi mereka, mungkin belum terjawab. Seandainya aspirasi mereka, apa namanya, keluhan mereka, the meaning of interest mereka, sudah dijawab oleh pemerintah, saya kira, mungkin tidak terjadi demo. Terjadi demo itu biasanya, karena sudah melalui prosedur. Biasanya, prosedur itu, melayangkan surat pengaduan, keluhan terkait adanya suatu persoalan, gitu kan. Tapi, mungkin belum mendapatkan kejelasan jawaban, sehingga mereka melakukan demonstrasi. Sehingga dapat dikatakan, demo ini adalah puncak dari aspirasi para pengendara anggota darat, yang selama ini tidak terjawab oleh pemerintah. Iya, saya kira demikian. Jadi, jawaban ini kan mereka menunggu kepastian jawaban dari pemerintah. Kalau mereka sudah pasti, misalnya, transportasi online ini, misalnya, dihentikan, karena belum ada aturannya yang jelas, misalnya, saya kira, demonstrasi itu tidak terjadi. Namun, kita negara Indonesia, negara demokrasi, memang seharusnya demonstrasi tidak menjadi masalah ya, Pak. Namun, sekarang menjadi masalah adalah bagaimana demo tersebut dijalankan dengan anarkis. Nanti kita akan bahas itu lebih jauh. Namun, kalau menurut Bapak sendiri, aplikasi seperti, dapat kita katakan, Uber, Grab, dan mungkin Gojek, atau ada GrabBike, dan yang lainnya, apakah itu memang perusahaan aplikasi atau perusahaan transportasi sebenarnya, Pak? Iya, sebenarnya, kalau perusahaan, saya juga belum tahu perusahaannya, perusahaan apa sebenarnya. Saya juga tahunya tiba-tiba ada transportasi online yang tadinya motor, sekarang mobil. Saya juga belum tahu persis perusahaannya apa, seperti apa proseduralnya, karena banyak yang saya dapatkan informasi bahwa transportasi mobil online ini juga sebenarnya tidak mahalnya juga sama dengan taksi biasa. Harganya, bukan mahalnya, tarifnya sama. Karena beberapa yang saya baca di media sosial, banyak juga yang mengeluh terkait tarif dari transportasi mobil online ini. Artinya terkait ini, berarti memang persoalan persaingan ditarif, ya menurut saya sama saja. Cuma ini mungkin yang menjadi persoalan adalah pihak taksi selama ini mungkin aksesnya lebih mudah. Lebih mudah grab car itu, artinya mobil online itu. Mereka bisa dipesan cepat, langsung datang secepatnya juga. Nah, mungkin ini kecemburuan dari perusahaan transportasi yang terasional selama ini. Jadi taksi-taksi yang selama ini sudah operasi di Jakarta, merasa terganggu kenyamanannya. Namun kalau kita melihat aksi demo yang kemarin juga banyak di media masa, banyak dari mereka yang diinterview oleh media, dan jawaban mereka adalah mereka menuntut bahwa seharusnya mobil ataupun motor yang digunakan sebagai transportasi umum oleh perusahaan aplikasi tersebut harus berplat kuning. Juga harus membayar pajak, juga harus dipenakukan sama seperti taksi-taksi konvensional yang sekarang ini sedang mereka jalankan. Nah, kalau menurut Bapak, apakah memungkinkan hal ini terjadi, Pak? Ya, bisa jadi. Karena gini, memang perusahaan itu beroperasi kan memang ada aturan hukumnya. Kemudian, untuk bisa melegalkan, dia kan penyaturan. Nah, setelah berdiri perusahaan itu, otomatis kan harus kewajiban pajak ada, kan? Nah, saya juga bertanya sebenarnya karena belum tahu persis seperti apa perusahaan online ini, bagaimana keberadanya, kemudian bagaimana membayar pajaknya, gitu kan, atas penghasilan perusahaan. Nah, ya saya sendiri juga belum tahu. Tapi yang jelas, saya melihat fenomena hari ini adalah memang kecemburan sosial itu ada di antara mereka. Ya, karena selama ini mobil, apa namanya, transportasi taksi dalam hal ini, selama ini mereka udah secara konvensional sehari-hari udah melakukan, apa namanya, tugasnya sehari-hari sebagai supir. tiba-tiba diganggu oleh kehadiran transportasi online yang notabene tidak punya aturan misalnya. Karena kan ada aturan undang-undang, ada undang-undang transportasi darat, gitu ya. Setelah ini mungkin kita akan bahwa sebenarnya apa sih Pak yang dilanggar oleh transportasi yang dimiliki oleh aplikasi ini dan sebenarnya apa yang membuat sampai para pengendara transportasi angkutan darat ini bertindak anarkis dan tidak melakukan demonstrasi secara baik-baik seperti seharusnya. Setelah ini yang kita bahas jangan kemana-mana pemirsa tetap di rumah demokrasi. Terima kasih pemirsa karena Anda masih menyaksikan Rumah Demokrasi. Pak Ras, kita lanjutkan ya. Masih mengenai fenomena demonstrasi yang dilakukan oleh PPAD Jakarta. Nah, kalau misalnya kita melihat situasi sekarang ini Pak di mana tadi juga kita melihat cuplikan berita bahwa demonstrasi ini dilakukan secara anarkis. Bahkan mereka melakukan hal tersebut ke sesama temannya. Tadi kita melihat ya ada super-super di taksi yang memang menghancurkan mobil taksi temannya. Melakukan sweeping di jalanan menurunkan penumpang-penumpang bahkan ada yang terluka juga. Nah, kalau melihat hal ini apakah menurut Paras hal ini lajim untuk dilakukan untuk menunjukkan kemarahan mereka Pak? Oke, saya kira ini keliru. Artinya mereka memang mau nyampaikan aspirasi tapi bukan berarti anarkis. Anarkis itu memang tidak boleh. Tidak boleh anarkis karena akan merugikan orang lain. Nah, tadi saya perhatikan cuplikan dari demonstrasi proses demonstrasi di depan Senayan sampai tega gitu ya mobil taksi temannya juga dirusakin dipecahin kacanya bahkan dalam taksi itu ada penumpangnya. Itu kan mencetirai penumpang itu sendiri dan penumpang tidak tahu apa-apa. Iya, betul. Nah, tadi saya lihat ini mencerminkan sesuatu yang tidak baik. Sehingga nama baik atau reputasi dari perusahaan taksi menjadi tidak bagus di mata masyarakat. Jadi, perusahaan itu kan harus menjaga pencitraannya. Citraannya harus bagus. Kalau ceritanya tidak bagus di mata masyarakat masyarakat akan lari dari perusahaan itu. Dari misalnya transportasi taksi tertentu ketika dilihat dengan menggunakan baju seragam perusahaannya masyarakat menonton kan melihat itu. Artinya ini kalau terjadi seperti ini masyarakat menilai bahwa ini perusahaan menjadi tidak bagus di mata masyarakat opini masyarakat berkembang begitu cepat. Yang tadinya justru percaya namun melihat hal tersebut justru mungkin kepercayaannya kurang ya Pak? Iya menjadi kurang. nah ketika kurang kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut otomatis kan penggunanya kan masyarakat. Jadi ini menjadi pertanyaan juga bagi saya kenapa sampai tegak mencederai atau merusak mobil taksi temannya padahal sama-sama profesi mereka sebagai supir taksi yang selama ini konvensional gitu saya rasa demonstrasi ini kan sebagai bentuk menyampaikan aspirasi kompak senasib perasaan senasib ketika memiliki perasaan senasib berarti tidak mesti merusak taksi yang lain karena mereka punya perasaan yang sama nah ada ada berapa hal analisa saya terkait narkis tadi mungkin yang lain demo melah mengikuti aksi demo sementara yang lain masih sibuk mencari uang iya kan jadi yang lain mogok dari operasional taksi hari itu tapi taksi yang lain justru menjalankan aktifnya seperti biasa yaitu mencari penumpang nah tapi kita harus lihat latar belakangnya dia juga kan tetap harus menyetor hari itu dia harus tetap menyetor kewajibannya sebagai apa setiap hari taksi itu kan punya setoran punya target setiap hari nah dia kalau tidak mencapai target kan dia harus menambah sendiri nah kan rugi juga jadinya bagaimana keluarganya bagaimana pendapatan dia sehari-harinya kemudian akan berdampak kepada kehidupan keluarga jadi kita jangan melihat apa taksinya tapi kita lihat latar belakang dari taksi itu super taksi kan punya keluarga punya istri punya anak nah lalu mereka kalau dirusaki seperti itu kemudian di apa di tindak semena-mena dan bahkan merusak itu kan butuh ongkos lagi untuk memperbaikinya nah target sehari aja yang gak cukup bagaimana memperbaiki taksi yang rusak itu nah ini yang ini yang menjadi apa ya polemik kemarin di demonstrasi supir taksi ini justru tidak mendapatkan simpati masyarakat tapi justru mendapat penilai yang gak bagus gitu ya sehingga tidak ada keuntungan yang signifikan yang mereka dapatkan ya pak iya demonstrasi dengan anarkis sama sekali gak ada untungnya yang gak ada adalah kerugian nah saya kira aksi damai yang seharusnya menjadi tujuan mereka tapi yang terjadi bukan aksi damai tapi anarkis jadi sangat disayangkan kalau menurut saya nah pak kalau kita juga melihat kemarin itu memang banyak sekali di media sosial pak juga banyak komentar-komentar ataupun mungkin berita-berita yang tersebar melalui portal-portal online dan setelah kejadian kemarin hari ini ada salah satu perusahaan taksi yang memang memberikan jasa jasa berkendara gratis kemanapun itu terus juga ada juga hashtag-hashtag yang sekarang ini memang perkembangan teknologi tidak bisa kita hindari jadi mereka semua melakukan kampanye melalui hashtag di media sosial dan kalau kita melihat hal ini masyarakat sekarang ini justru yang seperti episode-episode lalu kita bicarakan juga memang masyarakat Indonesia khusus Jakarta semakin pintar pak bahwa mereka bisa melihat yang mana mereka butuhkan yang mana baik menurut mereka nah kalau bapak melihat setelah hari ini setelah aksi demonstrasi kemarin bagaimana nasib dari taksi konvensional kita pak ya taksi konvensional masih tetap jalan saya lihat masih tetap jalan ya karena mereka yang mau gak mau harus jalan mau gak mau harus beroperasi kalau gak kan tadi saya udah bilang mau menghidupi keluarga seperti apa kalau mereka tidak mau beroperasi kan kalau terus mereka demo aksi mogo kerja misalnya mogo tidak membawa tidak kerja sebagai supir taksi ya juga berdampak kepada keluarganya kepada dia sendiri ada satu perusahaan juga yang memang pada saat demonstrasi kemarin langsung melakukan press conference dan menyatakan bahwa perusahaan mereka memang sudah melarang drivernya untuk melakukan aksi demonstrasi dan ada juga yang mengatakan bahwa seharusnya driver-driver tersebut melakukan demonstrasi bukan kepada pemerintah namun kepada perusahaannya kenapa tidak melakukan sistem manajemen yang bisa mengimbangi aplikasi online ini nah melihat polemik-polemik yang semakin rumit seperti ini bagaimana tanggapan Bapak iya ini ini sangat dilematis sebenarnya sangat dilematis memang saya pernah naik taksi salah satu taksi di Jakarta memang dia mengatakan bahwa sebenarnya gak setuju dengan demo itu karena dia apa namanya mengganggu pendapatannya dia hari itu kan saya bilang lalu siapa yang mau sponsor ini dia jawab dia juga gak tahu dia hanya dengar dari orang per orang dari mulut ke mulut bahwa besok demo misalnya gitu kan jadi saya bilang wah ini gimana saya bilang apakah perusahaan mendukung demo ini perusahaan juga katanya enggak juga jadi ini adalah solidaritas taksi supir-supir taksi terlepas dari itu kita gak tahu apakah perusahaan mendukung atau tidak kita gak tahu tapi yang jelas apapun namanya demo kalau dilakukan dengan anarkis saya kira menjadi tidak efektif tidak sampai tidak tidak komunikatif menyampaikan aspirasinya karena dengan demo dengan anarkis justru mendatangkan masalah baru bukan menyelesaikan masalah tapi menciptakan masalah jika dikatakan tentang aplikasi online ini jika kita keluar dari masalah transportasi kita bicara tentang aplikasinya pak apakah memungkinkan bahwa Indonesia bisa mengeluarkan satu peraturan satu undang-undang yang mengatur atau membatasi perkembangan dari teknologi aplikasi ini sendiri karena kan kalau kita lihat di negara manapun tidak ada undang-undang yang mengatur tentang perkembangan teknologi pak ya saya kira gini sebagai negara yang mau maju negara yang mau maju memang tidak bisa terhindar dari melek teknologi masyarakat sekarang sudah melek teknologi artinya jangankan apa ya sepir taksi orang yang pedalaman saja yang hidup di pedalaman hari ini juga mereka sudah bisa mengakses bisa menyaksikan bisa mengaplikasikan teknologi yang ada gitu nah super taksi DKI Jakarta saya kira mereka juga sudah melek teknologi mereka paham mereka tahu itu cuman mungkin menjadi persoalan terjadi ketimpangan tadi ketimpangan tadi ada yang lebih murah atau lebih mahal gitu kan sehingga kedua belah pihak tidak terjadi apa kedua belah pihak terjadi ketimpangan terjadi kecemburuan sosial nah inilah yang membuat mereka bisa beraksi tapi persoalan teknologi ya mau gak mau Indonesia harus siap negara ini kan sudah menuju ke level maju karena sebenarnya permasalahan ini juga bukan hanya di Indonesia pak kalau di Amerika Serikat sudah terjadi pada tahun 2008 begitu juga di negara-negara seperti Perancis itu juga sudah beberapa tahun lalu sudah terjadi negara dengan permasalahan yang juga kurang lebih sama dan saat ini giliran Indonesia kenapa? karena mereka duluan mereka duluan melek teknologi perkembangan teknologi mereka lebih duluan dari kita nah kita baru kali ini baru sekarang sering dengan perkembangan website media sosial media online ya jadi memang di sisi lain memberikan kemudahan tapi di sisi lain kalau misalnya teknologi itu tidak dimanfaatkan dengan baik juga akan menjadikan sebagai suatu problem yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri baik kalau dari tadi kita membicarakan tentang masyarakat driver aplikasi lalu bagaimana dan di mana posisi pemerintah saat ini pak? setelah lainnya kita bahas jangan kemana-mana pemirsa tetap di rumah demokrasi terima kasih pemirsa karena Anda masih menyaksikan rumah demokrasi Pak Aras kita lanjutkan lagi dengan membawa permasalahan ini kepada ranah pemerintah kalau kita melihat dari kemarin juga baik di media konvensional atau media masa mengatakan bagaimana keputusan tegas dari pihak pemerintah baik itu dari pihak kementerian juga itu dipertanyakan terus menerus oleh masyarakat dan juga dari pihak pengendara yang dari kemarin melakukan demonstrasi bahkan mereka juga melakukan diskusi berunding di dalam ruangan dalam kementerian ya pak nah kalau bisa bicara tentang hal ini bagaimana tanggapan bapak mengenai tanggapan dari pemerintah iya kalau berbicara pemerintah ini kan sebenarnya tanggung jawabnya Menteri Perhubungan di sana ada dirjen angkutan apa direktur angkutan darat ada laut ada udara dalam kasus ini angkatan darat berarti ya nah di angkatan darat di angkutan darat sorry di angkutan darat ya di angkutan darat itu sudah sudah menyampaikan statementnya adalah akan menutup perusahaan transportasi online gitu ya sementara di sisi lain mungkin kementerian komifo tetap mempertahankannya jadi kalau saya melihatnya ada dua sisi ada dua masalah sebenarnya kalau untuk Kementerian Perhubungan khususnya di Direktur Perhubungan Darat ya transportasi darat mereka melihat bahwa acuannya adalah undang-undang undang-undang transportasi ya karena dalam dalam undang-undang itu undang-undang undang-undang transportasi itu belum ada aturan yang jelas terkait transportasi online gitu ya karena kan baru undang-undangnya juga udah lahir kalau nggak salah tahun 2009 ya nah hal ini menjadi persoalan ya kenapa ketika ada suatu perusahaan yang beroperasi tidak mengajukan kepada undang-undang ya akan bersentuhan dengan pemerintah pastinya namun apakah perusahaan aplikasi ini melanggar undang-undang Pak? ya kalau melanggar kalau memang ini belum masuk dalam pasal undang-undang transportasi otomatis melanggar tetapi kalau misalnya sudah ada ya nggak melanggar sekarang nanti dilihat undang-undangnya saya sendiri belum tak belum-belum lihat isi dari pasal-pasal undang-undang transportasi itu tapi yang jelas seperti itu kalau memang belum ada dalam pasal belum ada bunyi pasal di undang-undang transportasi darat terkait anggota online ya melanggar tapi kalau misalnya sudah diatur ya nggak melanggar berarti sah-sahat saja tapi kan undang-undang kan lahir sudah lebih duluan nah sementara ini kan baru baru ada kalau undang-undang lebih dulu tapi sudah ada yang mengatur tentang hal ini saya kira ya wajar saja tapi menjadi persoalan kalau misalnya belum diatur dalam undang-undang kemudian di hal inilah yang mau apa namanya pemerintah menjadi pertimbangan ya jadi ketika Kementerian Perhubungan menutup transportasi online berarti mereka sudah punya alasan alasannya adalah salah satunya belum diatur dalam undang-undang transportasi ya itu saya kira itu nah kemudian perusahaan online angkutan online juga ini ya harus harus apa mengenalisa keadaan ini artinya ketika diperhadapkan dengan masalah seperti ini yang justru meresahkan sosial mereka kan hadir untuk membantu masalah sosial yang kemudian juga mereka bisa mendapatkan keuntungan dari itu tapi kalau misalnya justru mendapatkan masalah ya kerugian dan meresahkan masyarakat ya saya kira ini memang harus menjadi pertimbangan pemerintah harus sensitif terhadap hal ini namun saat ini pemerintah juga mungkin sedang dalam kebingungan karena ini melibatkan dua kementerian Pak di sini di satu sisi memang kementerian transportasi meminta untuk ditutup untuk diberhentikan jasa transportasi ini namun dari pihak Kominfo bersikeras untuk tidak menutup aplikasi ini karena bagi mereka ini tidak melakukan kesalahan dan mungkin dapat dicari jalan keluar yang lebih baik nah kalau melihat hal ini pertanyaan terbesar adalah sebenarnya Pak apa sih siapa yang bisa menengahi Pak atau siapa mungkin memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan di saat memang seperti ini terlalu rumit Pak polemiknya juga terlalu banyak melibatkan pihak-pihak yang terkait kalau sekarang kita lihat kementerian perhubungan menutup transportasi online ini kementerian Kominfo misalnya tetap mempertahankan berarti kementerian kontroversikan tidak sejalan nah yang yang bertanggung jawab yang harus turun tangan disini berarti Pak Presiden Pak Presiden karena kabinetnya menteri-menterian misalnya tidak tidak sejalan ada yang tutup ada yang membiarkan terus berjalan nah ini kan masalah artinya masalah terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan di masyarakat jadi inilah yang menjadi polemik masalah ini ya mau gak mau harus diselesaikan kalau tidak selesai saya kira ini akan berlanjut dan pada akhirnya masyarakat menjadi gak nyaman pemerintah lahir di sebuah negara tujuannya adalah untuk memberi kenyamanan kepada rakyatnya mensejahterakan rakyatnya kalau itu tidak dilakukan berarti pemerintah gagal gitu ya pemerintah tidak maksimal bukan gagal sorry bukan gagal secara total tapi ya tidak maksimal menjalankan roda pemerintahan karena ada salah satu indikator dalam ranah kehidupan masyarakat tidak terpenuhi gitu ya tidak nyaman misalnya muncul keresahan sosial ya lalu gimana kita bisa hidup tenang misalnya di Jakarta sementara misalnya setiap hari ada demo ada apa ada anarkis misalnya ini kan justru memberikan warna yang tidak bagus dalam kehidupan sosial dan ini tidak boleh terjadi baik nah kalau kita melihat situasi ataupun posisi dimiliki oleh Presiden Republik Indonesia saat ini itu Bapak Jokowi yang sampai saat ini belum melakukan tindakan yang secara signifikan kita lihat seperti mungkin ada kata-kata dari beliau ataupun mungkin ada surat keputusan atau peraturan pengganti undang-undang yang seharusnya mungkin dikeluarkan di saat-saat genting seperti ini nah apakah hal ini mungkin apakah memang hal ini dibutuhkan waktu lebih panjang oleh Pak Jokowi untuk melakukan banyak pertimbangan Pak karena kalau kita melihat dalam rekapnya Pak Jokowi selalu mengambil tindakan cepat dalam berbagai permasalahan Indonesia namun saat ini beliau juga masih belum mengambil tindakan apapun ya saya kira kalau masalah seperti ini ya Pak Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara ya mau gak mau harus cepat mengantisipasi ya mungkin belum berstatement ya karena mungkin masih ada pertimbangan lain mengumpulkan kabinetnya dulu meminta saran masukan gitu ya kemudian seperti apa baiknya gitu kan saya kira itu tetap dilakukan ya namun masyarakat ini kan butuh kepastian yang cepat ya itu dia masyarakat tidak akan bisa menunggu Pak ya masyarakat kan biasanya ya namanya juga hidupan sosial yang begitu banyak dari sebang sampai merauke masing-masing memiliki harapan dan opini ya kan nah kalau misalnya kebijakan itu terlambat dilakukan oleh pemerintah justru menambah keresahan gitu menambah keresahan masyarakat inilah yang harus dilakukan secepatnya gitu ya terkait pemerintah apakah ada kontroversi di dalam kabinet itu di dalam perintahan itu ya saya kira bukan itu menjadi masalah menjadi masalah adalah bagaimana menyelesaikan masalah ini kemudian masyarakat menjadi nyaman karena saat ini kalau kita lihat juga bahwa masyarakat harus butuh jawabannya cepat Pak karena kalau kita melihat kemarin saja sudah ada tindakan nanarkis bagaimana kalau mereka diminta untuk menunggu lebih lama lagi karena kita hanya menakutkan bahwa karena ini bermasalah dengan perut Pak bermasalahan dengan pendapatan bermasalahan dengan pekerjaan bukan hanya satu dua orang atau mungkin ratusan tapi ratusan ribu pengendara angkutan darat jadi kalau misalnya kita melihat hal ini memang pemerintah seharusnya mengambil tindakan cepat ya Pak nah kalau kita melihat lagi-lagi sisa pemerintahan dan juga masyarakat pertanyaannya Pak apakah memang ada tindakan politik yang dilakukan oleh pemerintah karena sampai saat ini belum ada keputusan ataupun jawaban yang pasti untuk permasalahan ini ya tadi sedikit saya sudah singgung ya tindakan politik saya kira iklu di dalamnya ketika mengeluarkan statement atau keputusan dari pemerintah itu sudah tindakan politik nah sekarang kita tinggal nunggu nih tindakan politiknya pemerintah seperti apa karena masalah sudah ada di hadapan kita masalah sudah di hadapan kita berarti mau gak mau harus diberikan solusi atau tindakan tindakan apa ya tindakan politik karena ini berkatan kebijakan kebijakan terkait transportasi darat gitu ya nah kebijakan transportasi darat kalau misalnya ini menjadi terus apa lama lama tindakannya otomatis kan masyarakat menjadi tidak apa ya tidak tidak sabar dalam hal ini paguiban paguiban angkutan darat ini kan ini kan masyarakat bagian dari masyarakat yang kemudian dan mereka juga melayani masyarakat sehari-harinya jadi yang 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 tidak puas adalah pelanggannya customernya yang kemudian juga perusahannya berikut drivernya gitu ya nah driver ini kan mereka punya keluarga kalau mereka juga terus mau go kerja mau hidup gimana mau hidup keluarganya ya misalnya ribuan ribuan supir di Jakarta misalnya ribuan satu orang saja punya keluarga lima orang misalnya seribu kali lima orang coba berapa nah ini kan masyarakat banyak gitu jadi kebijakan ini berhubungan dengan persoalan nasib orang banyak oleh karena itu saya selalu memberikan semacam solusi pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang selalu berbasis kan oleh kepentingan rakyat jadi government based on society jadi pemerintahan berdasarkan kepentingan rakyat apapun yang dilakukan pemerintah selalu orientasinya adalah untuk kepentingan rakyat dan itu mudah-mudahan di pemerintahan Pak Jokowi kali ini ya benar-benar orientasinya untuk kepentingan rakyat seperti halnya ketika menjadi wali kota ketika menjadi gubernur DKI Jakarta karena dengan strategi komunikasi strategi komunikasi politik ala belusukannya itu bagus artinya datang langsung menyapa masyarakat mengetahui langsung keluhan masyarakat mengetahui langsung masalah masyarakat dan memberikan solusi itu bagus belusukannya nah kalau masih bicara tentang tentang fenomena adanya demonstrasi dari supiar angkutan darat nah kalau kita melihat saat ini juga hal ini memang sebenarnya sangat unik dan fenomenal karena kita melibatkan bidang teknologi informasi dan komunikasi melibatkan bidang transportasi juga berdampak pada ekonomi Indonesia Pak karena kalau kita juga melihat sekarang ini banyak perusahaan yang mungkin sahamnya juga unlock terus juga karena aksi demonstrasi otomatis mereka juga tidak mendapatkan pendapatan nah kalau kita lihat atau kita menerawang lebih jauh hal ini akan berdampak sangat besar bila tidak diselesaikan dengan cepat juga nah setelah ini yang kita bahas lebih lanjut lagi jangan kemana-mana pemirsa tetap di rumah demokrasi terima kasih pemirsa karena Anda masih menyaksikan rumah demokrasi yang membahas mengenai fenomena demo supertaksi yang menuntut kebijakan pemerintah paras setelah kita berbincang panjang dari segmen 1 sampai saat ini kita juga harus melihat ya Pak harus melihat apapun yang dilakukan saat ini dampaknya pastilah ke ekonomi Indonesia yang memang belakangan ini beberapa tahun ini sejak merdeka sampai hari ini masih terus meningkatkan kemajuan ekonomi masyarakatnya kesejahteraannya nah jangan sampai hal ini juga berdampak pada hal tersebut nah kalau dari para sendiri ada gak sih Pak saran ataupun harapan yang sehubungan dengan ekonomi Indonesia dan fenomena demonstrasi taksi ini ya terkait dampak udah pasti ya dampak perekonomian kerayatan ya karena supir taksi ini kan mereka adalah bagian dari masyarakat yang memang harus terus hidup terus hidup artinya perekonomiannya juga harus dipertahankan paling tidak meningkat gitu nah mereka ini kan kerja di suatu perusahaan taksi gitu ya nah perusahaan taksi juga akan mengalami apa namanya pendapatan yang anjlog gitu ya karena tidak tidak sesuai target yang selama ini dirancang nah terkait hal ini saya kira ekonomi Indonesia secara umum ya khususnya di DKI Jakarta saya kira sangat sangat dipengaruhi sangat dipengaruh oleh karena itu kalau menurut saya cepat diselesaikan jangan sampai ini terus-terus memakan waktu yang cukup lama sehingga akan berdampak kepada kejeteraan sosial itu sendiri baik bagaimana kalau mengenai tentang perkembangan dari aplikasi kemajuan aplikasi online yang berdampak pada kemajuan teknologi di Indonesia Pak oke aplikasi tidak bisa disalahkan juga ya karena aplikasi online ini kan bagian dari perkembangan teknologi nah saya kira teknologi di Indonesia ya negara ini memang butuh teknologi ya masyarakat juga butuh perkembangan teknologi ya hal ini bukan menjadi alasan harus ditolak atau bagaimana tapi yang perlu dibenahi adalah aturan atau undang-undang yang mengatur misalnya transportasi online misalnya ada undang-undang yang mengatur itu sehingga bisa legal ketika ada undang-undangnya undang-undang kan udah bisa mengatur tuh bagaimana untungnya bagaimana ruginya bagaimana persaingan bisnis diantara transportasi gitu kan itu diatur nanti dalam undang-undang sehingga kalau menurut Pak Aras untuk aplikasi online jalan keluarnya adalah dibuat aturannya dibuat aturannya sehingga tidak bisa sehingga tidak terjadi persoalan yang persoalan di masyarakat nah kalau misalnya nih Pak seperti biasa ada gak sih Pak harapan dari Pak Aras sendiri mengenai Fenomena Blubert ini dan apa sih tindakan nyata yang bisa dilakukan oleh masyarakat khususnya mahasiswa Pak harapan ya harapan saya secara pribadi dan juga mungkin mahasiswa ini harapannya cepat selesai cepat selesai artinya tidak ada lagi masalah pihak transportasi juga mereka bisa kembali bekerja seperti biasa bisa mendapatkan penghasilan yang cukup seperti biasa kemudian masyarakat sebagai pengguna juga nyaman gitu ya kita juga bagian dari pengguna gitu ya jadi kita juga butuh kenyamanan itu nah kalau kita udah nyaman saya kira akan terwujud masyarakat yang damai sejahtera setosa gitu ya nah inilah yang kita harapkan baik sehingga balik ke yang pertama ya bahwa sebenarnya perkembangan teknologi itu tujuannya mensejahterahkan kehidupan manusia jangan dijadikan untuk permasalahan permasalahan baru nah kalau Pak satu kata nih Pak seperti biasa satu kata yang menggambarkan harapan Bapak untuk permasalahan aplikasi online dan teknologi saat ini di Indonesia adalah satu kata yes solusi solusi iya baik nah itu dia perbincangan kita mengenai fenomenal demonstrasi supir taksi yang menuntut kebijakan pemerintah yang memang sedang terjadi di Indonesia khususnya Jakarta saat ini sebenarnya fenomena seperti ini tidak dapat dibenarkan ataupun dipersalahkan namun yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia dapat menjadikan fenomena ini sebagai batu sandungan untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik sehingga apapun keputusannya tidak merugikan siapapun dan memajukan negara Indonesia akhir kata saya Margaretha Bapak Muhammad Aras terima kasih Pak Aras dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di rumah demokrasi selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati